Intro Sebuah antara podcast kali ini kita akan membahas mengenai cuan Bagaimana hal yang kadang orang tidak terlalu memperhatikan Tapi ternyata bisa memiliki manfaat ekonomi yang begitu besar Apa itu? Yaitu dari daun pisang Yang ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi ketika diekspor ke luar negeri Dan sudah ada pelaku bisnisnya yaitu Ibu Dewi Eka Gimana kabarnya Ibu? Baik Nah ini sudah saya singgung Bu sedikit Apakah benar Ibu Dewi usahanya salah satunya yaitu Melakukan kegiatan ekspor daun pisang Iya betul Mas Nah sebelum kita bahas mengenai ekspor daun pisang Bu Sebenarnya apa Bu manfaat daun pisang ketika Bu Dewi melihat itu ada potensi ekonomi yang bisa dinilai lebih Bahkan sampai ekspor Ceritanya seperti apa? Ya jadi sebetulnya kita tuh mengekspor Masih target marketnya masih orang Indonesia juga Jadi kita mengekspornya tuh ke restoran-restoran yang ada di Australia pada saat itu Kebetulan lagi ada permintaan gitu Ya udah kita penuhin gitu sih Kan kalau restoran di luar itu pasti samalah mereka bikin makanan-makanan Indonesia gitu ya Kayak lemper Nonton lah lemper lah atau apa pepe seperti itu sih Nah dulu ceritanya seperti apa Bu? Sampai berpikir bahwa eh ini kita coba ekspor daun pisang yuk kan Mungkin tiba-tiba budaya mengumpulkan daun pisang langsung kirim gitu Nah kisah awalnya seperti apa? Kalau kisah awalnya sebetulnya kita sebetulnya bahkan gak pernah terpikir untuk bisa mengekspor daun pisang sebetulnya Mas Jadi berangkat dari punya temen di luar negeri di Australia terutama yang dia punya temen Jadi temennya temen ini punya restoran di sana Restorannya sih gak terlalu besar sih Nah kemudian mereka tuh punya kebutuhan untuk daun pisang ini Kemudian ngobrol-ngobrol terus bisa gak kita dibantu untuk pengiriman apa untuk supply daun pisangnya Seperti itu yaudah kita penuhin Gitu aja sih kalau untuk yang daun pisang ini Apa berarti menandakan bahwa kualitas daun pisang kita memang memiliki nilai yang tinggi di mata pengusaha luar gitu? Ya pasti sih Pasti karena kalau disana kan tanaman daun pisang kan mungkin gak banyak ya Iya karena bukan tropis ya Betul sehingga mereka harus mengimpor Tetap harus impor dari negara lain seperti itu Kualitas daun seperti apa Bu Yang ternyata bisa dipenuhi oleh pasar global? Jadi permintaan yang pernah masuk ke kita itu yang pasti harus bersih dari bakteri ya Kemudian panjangnya itu plus minus 100 cm Lebarnya plus minus 50 cm Terus gak boleh patah-patah Gak boleh sobek Terus steril Gimana Bu teknis membuat gak boleh patah Gak boleh sobek Dan steril padahal kan ketika kita Kalau kita di kampung Gak ada kalau mau ngambil busa kan langsung disengget-sengget gitu aja Nah itu bagaimana cara menjaga kualitas standar itu? Nah ini ada challenge-nya sebetulnya Saya katakan daun pisang itu kan sesuatu yang dia gampang layu ya Gak usah apa ya Gak usah di apa-apain tuh Ditaruh di ruang terbuka Ditaruh aja dia layu Nah awalnya juga karena kita bukan Tidak fokus di daun pisang sebetulnya Jadi saya justru diajarin sama petaninya gitu Jadi kalau misalkan memang pengirimannya itu masih ada jangka waktu 2 hari sampai 3 hari Metiknya jangan siang hari atau sore Gak boleh pagi sama siang Jadi metiknya sore Waktu matahari Ya matahari udah terbenam sore sampai malam Jadi kita metiknya sore Begitu udah dipetik Lalu langsung masuk ke freezer Masuk ke freezer Kalau besok paginya baru kita bersihin di bawah air mengalir Pakai campuran kapur sirih itu Untuk menghilangkan bakterinya Setelah itu dikeringkan Pakai lap Kemudian dikeringkan lagi pakai kipas angin Jadi di apa Kipas anginnya itu cuma Gak dibawah sinar matahari ya Di ruangan pakai kipas angin sampai kering Baru kita vakum sealer Terus kemudian bagaimana teknis ekspornya Dari mulai itu tadi di packing Terus sampai bisa terkirim di Australia Kalau teknis pengirimannya Sebetulnya simple sih Tinggal kita packing masuk ke styrofoam Kita kasih dry ice ya Kemudian kita kirim pakai pesawat Jadi kita tinggal kontak forwarder aja Nanti forwarder yang pick up Berapa istilahnya Omset yang didapat Bu Dewi dari Menghimpun daun pisang ini Untuk bisa terkirim sampai ekspor Kalau omset bervariasi tergantung permintaan Kadang banyak Kadang sedikit gitu ya Jadi kita based on request aja Kalau plus minusnya sih di sekitar 20 juta 20 juta? 20 juta sampai 30 Sekali shipment Sekali shipment Dan itu baru ke satu negara Baru satu negara sih Ke Australia Untuk prosesnya sendiri nih Bu Apakah ribet atau enggak ketika Orang berpikir seperti ini ekspor cuma daun pisang Tapi ribet gak bu ketika Harus berhadapan dengan pajak mungkin Atau shippingnya harus menunggu standar seperti apa? Kalau bicara ribet sebetulnya Kalau dari shipment gak ada ya Karena daun pisang ini masuk kategori produk yang bebas pajak kan Ribetnya itu justru di treatmentnya itu Pengolahannya itu mas Jadi sebetulnya gak sesimpel yang dibayangin orang-orang Orang-orang kan mikirnya Oh gampang nih tinggal ngambil di belakang rumah Kalau kuantitinya masih 10 kilo 30 kilo Itu masih bisa Tapi kalau kuantitinya udah satu kontainer 25 ton gitu kan Gak udah gak mungkin ngambil dari belakang rumah lagi Berarti artinya secara peraturan itu mudah ya Maksudnya siapapun bisa melakukan itu tanpa harus Belajar atau detail tertentu ya Tinggal belajar mengenai proses jual beli ekspor aja ya Ya tergantung negara tujuannya juga mas Oh tergantung negara tujuan Kalau ke Eropa Amerika Nah itu yang ribet pasti Kita harus terdaftar di regulasi sana itu kan ribet ya Kalau negara-negara maju Makanya kita ke negara-negara yang terdekat dulu aja Dari mana sih Bu Daun pisang yang Ibu Dewi ambil ini? Kemarin kita ambil di Purbalingga Mas Purbalingga? Iya Kenapa alesannya ambil di situ? Ya karena kebetulan Kenal sama petaninya di Purbalingga gitu Oke dan Mereka tau gak kalau itu Di ekspor gitu? Tau sih tau Dan mereka mendapatkan manfaat dari situ Berarti Paham ya bahwa Pohon pisang tuh Bukan hanya buahnya saja yang bermanfaat Tapi ternyata daunnya bisa Dimaksimalkan menjadi sesuatu yang cukup bernilai Nah Bagaimana Ibu Dewi ini Istilahnya memberi edukasi kepada petani juga Agar kualitasnya ini juga tetap terjaga gitu Iya jadi Justru malah saya yang di edukasi sama petani Oh malah yang di edukasi Mereka yang ngajarin saya Ini supaya gak patah Lipatnya seperti ini Seperti itu Kalau Karena kan kita bukan petani ya Mas Jadi Saya cuman bilang Tolong ini Minta kualitasnya seperti ini Seperti ini Nah mereka tuh udah langsung tau Karena mereka yang tau ilmunya Sebetulnya Cuman memang Mungkin kita harus lebih fokus Kalau memang mau mengembangkan gitu ya Karena kan sama ini Sebetulnya saya tuh gak nyari Gak nyari Pembeli gitu Tapi pembelinya yang Kebetulan mengontak kita gitu Pembeli mengontak tuh sebelumnya udah tau Atau memang Bu Dewi mengiklankan bahwa Memiliki stok Daun pisang Enggak Mereka Taunya saya Bulu mata sebetulnya Oh selain Usaha daun pisang Ada usaha lain juga Apa aja bu usahanya Ya jadi kita Sebetulnya main produk kita tuh Bulu mata palsu Bulu mata palsu Iya Dengan udah ada brand sendiri Kalau Bulu mata palsu kan Karena kita 100% ekspor Dan kalau di ekspor itu kan Para buyer itu Membelinya dalam bentuk OEM Atau private label Atau custom Sehingga kita gak punya brand Kayak maklon gitu ya Maklon ya Pakai brandnya Para pembeli di luar Oke Selain Bulu mata palsu Yang sedang running ini Kita lagi Ada order juga Handicraft dari Kayu kopi Kayu kopi Ya batang kayu manis Sama kayu cengkeh Ke mana Ke UK UK Ya Nah Saya pengen tau nih Budewi Sebelum Budewi terjun di dunia Ekspor ini Sebelumnya kegiatannya apa Sebelumnya kegiatannya Jadi karyawan mas Di mana Di Bekasi Di perusahaan apa itu Perusahaan Pabrik kertas Betulnya Pabrik kertas Berapa tahun Berapa tahun Budewi bekerja di Pabrik kertas Sekitar 20 tahun Mungkin ada kali ya 20 tahun Apa yang memutuskan Budewi untuk Resign dan kemudian Banting setir Menjadi seorang eksportir Ya Jadi Saya berpikir Karena kalau Kita ini kan swasta ya Mas ya Saya mikir gini Nanti kalau pensiun Tabungan gak banyak Kemudian mau Bisnis juga Udah Udah terlalu Telat gitu ya Jadi yaudah Mau gak mau Lo harus keluar sekarang juga Kalau mau merintis bisnis Ya sekarang gitu Walaupun sebetulnya juga Kan pada saya itu Di usia 40an tahun ya Sebetulnya juga udah terlambat sih Tapi ya No choice gitu Daripada tidak sama sekali Daripada gak sama sekali Daripada terlambat ya Daripada kita mulai di umur 60 tahun gitu kan Kemudian Selain Tadi kan ada Bulu mata palsu Kemudian ada Handicraft ya Iya Terus kemudian Daun pisang khususnya Nah Berapa omset Yang bisa dihasilkan Dari total Menjadi seorang eksportif Bervariasi ya Mas ya Tergantung season Apalagi kalau Bulu mata palsu itu kan Produk ini ya Kecantikan gitu ya Kosmetik itu kan Ada season yang Misalkan Kalau lagi Halloween Di luar sana Permintaan kita naik Atau kalau lagi mau Natal Itu juga Tahun baru itu naik gitu Jadi Bervariasi Seperti itu Ya plus minus sih Mungkin di sekitar 200an 200 juta 200 jutaan Total Minus ya Itu bagaimana Bu cara mencari Bayernya Bu Dewi Cari bayernya Kita manfaatin Media sosial Terutama Instagram Kemudian dari Situs-situs Bayer Finder Itu kan banyak ya Kemudian dari Internet juga Dari link in Seperti itu Apakah Mengikuti Kegiatan-kegiatan Aktif Himpunan Atau pameran Untuk mencari Calon-calon Klien ini Atau mencari Mitra-mitra yang lain Sempat ikut pameran Ya jadi untuk pameran Itu kebetulan Kita sempat mengikuti Beberapa kali Jadi Kalau Terutama yang di Bulumata ya Kalau di Bulumata itu kan Ada yang namanya Cosmoprof Nah Cosmoprof itu Kayak Exhibition khusus untuk Kosmetik Yang biasanya diadakan Di Hongkong Setiap akhir tahun Kemudian di Bolonya Setiap akhir tahun Juga Itali Ya Nah Kebetulan waktu Di Bolonya itu Kita dapat Fasilitas Freeboot Freeboot dari siapa Fasilitas itu Dari KBRI Roma KBRI Roma Diundang berarti Kita request Oh request Ya kita request Kemudian Bisa enggak Difasilitasin freeboot Kemudian Difasilitasin freebootnya Cuman Akomtrans kita Biaya sendiri Terus Dapat Menjaring klien Waktu itu Di Ya Dapat Oh berarti Kalau untuk daun pisangnya Sepat mengikuti ini Enggak bu Kayak misalnya Pameran atau Forum-forum trading Internasional gitu Untuk Daun pisangnya sendiri Belum Belum Ada rencana untuk Bekerja sama dengan Hibunan-hibunan Atau Bayar-bayar lain Enggak bu Untuk Mengembangkan Salah satunya daun pisang sendiri Ya pasti Baru kemarin kita Kontak-kontakan Sama Himpunan Diaspora Di Swiss ya Jadi Rencana juga Kita mau Mensupply Selain daun pisang juga Untuk Restoran-restoran Indonesia Di Swiss Itu juga Rempah-rempah juga Kemudian Vanilla juga Ini baru Baru mau kita Matengkan nih Bisnisnya Melibatkan Berapa pekerja Untuk Menghasilkan Istilahnya sekali Kirim Daun pisang Ke Australia Mungkin yang Bantu Lipat-lipat Atau bersih-bersih Ya Pes minus Kemarin Dari yang mulai Metik Dari yang mulai Bersih-bersih Ngelipatin itu Sekitar 30 30 Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Dan itu Mereka Dibayar dengan Maksudnya Dengan cara Seperti Apakah diupah Atau Per kilo Atau gimana Kita harian sih Harian Berarti Kayak pekerja lepas gitu ya Iya 30 Ibu-ibu ya Atau ibu rumah tangga Iya ibu rumah tangga Berapa lama Mereka Istilahnya Bekerja Mulai dari Awal sampai akhir Tergantung Banyaknya order Jadi Kalau Misalkan Ordernya Sedang banyak Itu Kita Preparation itu Bisa Sekitar 5 Harian Paling 5 sampai 6 hari Untuk Satu order Kenapa Ibu-ibu yang Dibilih Apakah Karena rajin Atau Kesedihan Waktunya Iya Waktunya Karena Alasan Waktu Mungkin Banyak Ibu rumah tangga Yang Bantu Suaminya Dan Itu Melibatkan Masyarakat Setempat Aja Ya Yang Yang Dekat Dengan Tempat Tinggal Ibu Kemudian Daun pisang Ini tadi Ada info Di sana Dimanfaatkan Menjadi Apakah Makanan Atau jenis Makanan Seperti apa Yang Banyak Membutuhkan Membutuhkan Bahan Daun pisang Sama Seperti Di Indonesia Sebetulnya Mas Jadi Kayak Orang Bikin Lemper Orang Bikin Pepes Atau Dan Sebetulnya Kalau Saya baca Itu ya Orang luar Tidak Cuma Orang Indonesia Mereka Juga Udah Menyadari Bahwa Daun pisang Itu Kalau kita Makan Di atas Daun pisang Itu Bisa Membunuh Bakteri Dari Makanannya Seperti Jadi Banyak Juga Masyarakat Luar Itu Yang Beralih Menggunakan Daun pisang Ini Sebagai Alas Makan Alas Makan Dan Di luar Sudah Jamak Ya Sebetulnya Belum Juga Cuma Sudah Banyak Yang Menuju Kesana Terus Kemudian Produk Produk Lain Mungkin Yang Budewi Explore Di Daerah Di Desa Selain Daun Pisang Dan Selain Kayu Tadi Apakah Sekarang Ada Penjajakan Proses Eksplorasi Yang Akan Dieksplor Lagi Yang Bisa Dihasilkan Dari Daerah Desa Khususnya Ya Karena Kita Tinggalnya Di Desa Mas Ya Selain Kita Sedang Proses Penjajakan Untuk Sambut Kelapa Mulan Sambut Kelapa Karena Seperti Kita Ketahui Sambut Kelapa Kalau Di Desa Cuma Dibakar Aja Karena Banyak Masyarakat Yang Belum Tahu Bahwa Sebetulnya Sambut Kelapa Pun Bisa Diolah Untuk Jadi Cuan Menjadi Apa Itu Sambut Kelapa Rencananya Itu Banyak Sekali Mas Turunan Produk Olahan Sambut Kelapa Itu Ada Coco Pit Coco Fiber Coco Bristol Coco Rope Coco Mesh Banyak Ke Negara Mana Ekspor Rencananya Rencana Ke Korea Australia Korea Sama Australia Kenapa Dua Negara Itu Karena Pengguna Terbesar Itu Dari Dua Negara Itu Mas Oh Sama China Kalau Produk Indonesia Yang Ibu Tahu Misalnya Tadi Kan Ada Daun Pisang Kemudian Sabut Kelapa Potensi Produk Produk Apa Saja Yang Bisa Diekspor Ke Luar Negeri Yang Mungkin Orang Masih Belum Banyak Mengetahui Banyak Sebetulnya Mas Karena Sebetulnya Bisa Dibilang Semua Produk Itu Ada Market Dan Sama Market Ada Produk Potensi Yang Orang Banyak Tahu Contohnya Kayak Daun Ketapang Misalkan Daun Ketapang Itu Sama Sini Cuma Dibakar Bakar Padahal Kalau Di Luar Itu Kita Juga Bisa Jual Itu Distribusikan Ke Komunitas Ikan Hias Untuk Menetralkan PH Air Oke Nah Itu Juga Sudah Banyak Teman Teman Kita Yang Mengekspor Daun Ketapang Juga Bagaimana Langkah Langkah Mulai Ketika Memiliki Ide Seperti Itu Namun Kan Kita Kadang Tahu Ini Saya Melihat Daun Ketapang Misalnya Tapi Yang Dibutuhkan Harus Satu Container Misalnya Nah Untuk Menghimpun Seperti Itu Bagaimana Para Pengusaha Muda Baru Ini Pengen Belajar Menjadi Seorang Seperti Bu Dewi Ya Sekarang Itu Kan Environment Export Sudah Masif Banget Ya Mas Platform Belajar Export Itu Sudah Hampir Social Media Banyak Di Youtube Banyak Di Instagram Banyak Bahkan Ada Pelatihan Export Itu Juga Bisa Dan Kita Sendiri Juga Di Instagram Juga Konten How to be a good Exporter Juga Itu Juga Bisa Di Pelajarin Disitu Budawi Pernah Ikut Pelatihan Export Juga Mungkin Yang Disenggarakan Pemerintah Pernah Waktu Itu Dari PP EJP Pelatihan Seperti Apa Yang Ibu Dapat Pelatihan Ya Sama Kayak Teori Export Bagaimana Menghitung Harga Bagaimana Mencari Bayer Seperti Itu Persehatan Persehatan Seperti Itu Cukup Efektif Nggak Ikut Pelatihan Program Pemerintah Waktu Itu Efektif Sekali Dan Sangat Membantu Kita Untuk Dalam Prakteknya Apa Kesulitannya Tantangan Menjadi Seorang Esporter Ketika Belajar Pertama Kali Itu Tantangan Nomor Satu Sebetulnya Mental Kenapa Mental Karena Gini Export Bisnis Export Sebetulnya Bisnis Yang Rantainya Cukup Panjang Beda Kalau Kita Berjualan Lokal Ketemu Pembeli Langsung Jadi Karena Kita Ada Di Satu Lokasi Yang Orang Tuh Lihat Barang Oke Tertarik Dia Bayar Nah Kalau Di Export Ini Kan Enggak Kita Harus Bisa Berhubung Ini Kita 100% Online Sehingga Kita Harus Bisa Meyakinkan Para Calon Bayar Bahwa Kita Supplier Yang Dipercaya Bagaimana Cara Meyakinkan Itu Hanya Bermudal Apa Berarti Media Sosial Atau Seperti Apa Ya Selain Media Sosial Website Company Profile Katalog Produk Apa Aspek Terpenting Dalam Menjadi Eksporter Aspek Terpenting Sudah Pasti Menjaga Kepercayaan Bayar Seperti Itu Nah Ini Yang Jujur Itu Banyak Masih Jadi Kelemahan Dari Kita UMKM Terutama Untuk Menjaga Kontinuitas Dan Kestabilitas Dari Produk Yang Kita Kirim Jadi Seringnya Kita Kirim Ke Satu Oke Kedua Oke Ketiga Kualitasnya Menurun Baik Dari Kualitas Maupun Kuantitas Seperti Itu Berarti Stepnya Seperti Apa Ketika Kita Memiliki Produk Export Di Awal Let's Say Contoh Misalnya Daun Bisang Tadi Kita Memiliki Daun Bisang Kita Packing Terus Administrasi Seperti Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Barang Tersebut Bisa Terkirim Ke Australia Kita Harus Apply Sertifikat Sertifikat Apa Itu Vito Sanitary Kemana Ke Balai Karantina Balai Karantina Jadi Sertifikat Vito Sanitary Untuk Memastikan Bahwa Si Daun Pisang Ini Tidak Mengandung Mikrobiologi Berbahaya Yang Bisa Menulari Negara Tujuan Ekspor Berapa Lama Untuk Bisa Mendapatkan Sertifikasi Itu 20 Menit Cukup Cepat Ya Terus Kemudian Apa Yang Dilakukan Ketika Misalnya Tidak Lolos Kalau Tidak Lolos Tidak Pisa Ganti Tapi Diberitahu Kekurangannya Jadi Nanti Akan Ada Report Daun Pisang Mengandung Mikrobiologi ABCD Sehingga Sertifikat Vito Sanitary Tidak Optimis Atau Melihat Peluang Baru Ini Bisa Menjadi Hal Yang Memutar Ekonomi Secara Umum Kalau Pesan Saya Karena Banyak Sekali Salah Kaprah Di Mata Masyarakat Kalau Dengar Ekspor Itu Sesuatu Yang Rumit Sesuatu Yang Buat Orang Sesuatu Yang Nggak Mungkin Dilakukan Oleh UMKM Terutama Padahal Kenyataannya Nggak Seperti Itu Dan Bisa Kita Bilang Banyak Orang Tapi Menurut Kami Sebagai Praktisi Dan Pada Kita Sampai Dengan Hari Ini Sudah Sampai Ke 18 Negara Sulit Atau Mudah Itu Soal Mindset Aja Buat Kita Kalau Emang Kita Mudah Maka Kita Akan Lebih Mudah Juga Untuk Mencari How to Seperti Itu Dan Sekarang Orang Mau Belajar Ekspor Sudah Sangat Banyak Sekali Platformnya Beda Dengan Waktu Kita Merintis Dulu 6 Tahun Dulu Kan Belum Ada Kita Mau Belajar Kemana Belum Ada Di internet Sebelum Informasi Belum Semasif Sekarang Sehingga Dulu Proses Kita Yang Berdarah Darah Banget Ekspor Itu Enggak Sulit Ekspor Itu Mudah Dan Bisa Dilakukan Tanpa Modal Seperti Itu Bisa Tanpa Modal Ya Oke Apa Yang Harus Diwaspadai Ketika Menjadi Seorang Eksportir Pemula Waspada Dari Para Buyer Scammer Atau Buyer Penipu Jadi Disini Kita Mesti Tahu Sistem Pembayaran Harus Menggunakan Yang 100% Aman Buat Kita Kalau Enggak Aman Mending Enggak Usah Ngomong Tentang Kena Scamming Tadi Pernah Kena Atau Pernah Bersinggungan Dengan Hal Seperti Itu Nyaris Seperti Apa Ceritanya Jadi Waktu Itu Kita Kita Dibantu Sama Pemerintah Juga Dibantunya Seperti Apa Jadi Ada Bayar Kita Dari Meksiko Sistem Pembayaran Kita Dp 50% Kita Proses Produksi Begitu Selesai Kita Kirim Foto Dan Video Kebayar Kemudian Bayar Pelunasan Nah Sebetulnya Posesnya Dp 50% Untuk Dp Beli Apa Bulu Mata Palsu Nah Terus Ketika Kita Kirim Foto Foto Dan Video Untuk Dia Pelunasan Ini Bayar Ripit Mas Undar Order Yang Ketiga Kalinya Ketika Kita Minta Pelunasan Pada Satu Jumat Sore Dia Kasih Kita Bukti Transfer Kemudian Dia Bilang Dewi Tolong Dikirim Hari Senin Padahal Proses Clearing Antar Negara Itu Kan Butuh Waktu Tiga Sampai Lima Hari Kerja Kalau Dia Transfer Jumat Sore Kemudian Sabtu Minggu Libur Tidak Mungkin Senin Uangnya Udah Masuk Betul Nah Itu Dia Minta Dikirim Senin Pagi Uang Pasti Belum Masuk Saya Biar 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 Sop Kita Terus Masuk Dulu Baru Kita Bisa Bisa Dan Bener Sampai Berbulan Bulan Uangnya Masuk Masuk Berbulan Bukti Transfer Itu Bukti Transfer Palsu Nah Kemudian Kita Kontakt Ke ITPC Mexico City Pada Waktu Itu Kemudian Dibantu Dibantu Didatengin Bayernya Oh Gitu Untuk Melakukan Pelunasan Segera Akhirnya Pelunasan Seperti Itu Berapa Nominalnya Waktu Itu Waktu Itu 150.000 Pisis Itu Hampir 1 Miliar Soalnya 1 Miliar Ya Hampir Ya Kerasalah Pasti Harus Didonasi Saya pun Kalau perlu Saya ke Mexico Terus Dibantu Pemerintahnya Seperti apa Waktu Detailnya Didatengin Bayernya Berarti Pemerintah Indonesia Membantu Mengkontak Di sana Atau Seperti Apa Saya Kontak KBRI Mexico City Waktu KBRI Mexico Gratis Itu Gratis KBRI Tidak Memberikan Kompensasi Apapun Oke Baik Terima kasih Budenu sudah Mampir di podcast Antara yang sudah Berbagi ilmu Ternyata yang Ternyata Wow 1 Miliar Baru Belum lunas ya Baru Proses Terima kasih Teman-teman KBRI Dan pemerintah Sudah membantu Para UMKM Untuk bisa berkembang Di Istilahnya Bisnis Menuju Market Global Dan Ternyata Proses Menjadi seorang Eksportir Administrasinya Tidak rumit Dan ternyata Sangat mudah Bisa dilakukan Siapapun Yang penting Mau belajar Dan mempersiapkan Syaratnya aja Untuk memenuhi Standar-standar Tertentu ya Demikian podcast Kita kali ini Sobat Antara Dan nantikan juga Podcast Antara Selanjutnya Di Youtube Antara TV Indonesia Dan di Spotify Podcast Antara Noise Podcast Antara Dan juga tentunya Di kanal Antaranyus.com Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.